Mas Bagus ini seniman yang garang, tetapi lembul. Terima kasih telah menonton. Saya sedang ada di pameran tajam, tajam itu nama kelompok itu ya, kelompok seniman-seniman Malioboro. Nah salah satunya adalah Mas Bagus. Siapa temannya Bagus? Bagus Ahmad Rizam. Bagus Ahmad Rizam, Mas Bagus ini selain beraktivitas berkesenian di Malioboro, juga mahasiswa seni lukis Isi Yogyakarta. Aku bahkan dipotongkan mahasiswa seni lukis Isi Yogyakarta, nah sekarang sedang berpameran bersama berapa seniman? Sembilan. Sembilan seniman, semuanya lukisan ya, semuanya lukisan. Oke kita dengarkan kira-kira apa isi karya masak. Ini pameran komunitas tajam yang sehari-hari kita berkumpul di Malioboro. Sebenarnya untuk menjalin silaturahmi atau seraui bersama, karena kita mengadakan pameran ini yang sudah lama di Malioboro tidak berjalan. Dan ini baru ya segedar mengenalkan lagi. Tajam itu singkatan atau apa mas? Singkatan dari Talenta Jalan Malioboro. Talenta Jalan Malioboro, oke. Berarti ini semua seniman yang di sini, kesehariannya berkarya seni di Malioboro gitu. Apakah karya ini juga yang ada di Malioboro atau karya yang berbeda yang dipamerkan di sini? Kalau di Malioboro kita sebenarnya di sana untuk skecah atau melukis wajah. Oh gitu. Dan kita mengandalkan karya kita yang di luar yang kesempatan di sana, kita mengadakan ini sebagai kegiatan kita untuk terus proses. Oke. Kalau karya mas babis ini, tentang apa ini mas? Yang sebelah kiri itu tentang saya. Yang merah ini ya, berarti ya. Ini telah. Saya yang ingin terlihat seperti lingkaran, di mana ketika lingkaran di bawah ini sudah terlihat, maka semuanya gambar ini akan terfokus sama lingkaran yang di bawah ini. Oh gitu ya. Berarti ini di bawah ini ada lingkaran gitu ya? Iya. Tapi kalau belum melihat lingkaran, kita tidak fokus dengan satu pusat. Makanya saya ingin seperti yang lingkaran di sini ketika sudah tahu tentang lingkaran atau sudah melihat ini, lukisan yang lain hanya terfokus pada lingkaran ini. Oke, oke. Dan yang sebelah kanan ini lukisan penang-penangan dari pameran sebelumnya. Oke. Ini yang ada, bagus saja atau ada juga yang lainnya? Oke, oke. Ini akan seniman grafis besar ini. Tidak di Maliogoro ya? Oh iya. Ikut juga? Saya ikut jalan-jalan. Oke, jalan-jalan ya. Oke, oke. Jalan-jalan ya, 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 oke. Ini penasaran dengan yang terlihat seperti lingkaran. Sebilan lingkaran tapi tidak ada lingkarannya itu gimana maksudnya, Mas? Ya, Sebenarnya di sini, kalau sekali diperhatikan, di sini ada suatu lingkaran yang terpisah. Satu lingkaran yang terpisah, maksudnya sendiri, di pojok bawah. Tapi ketika kita tidak melihatnya, kita fokus dengan yang lain, terlalu ini dengan yang lain, kita tidak akan menyadarinya. Tapi ketika kita sudah melihat lingkaran itu, selalu terkembali kepada lingkaran itu dan terpaku kose-kose itu. Oke, tapi itu lingkaran tidak menyimbolkan apa-apa gitu ya, hanya unsur visual saja atau? Bukan menyimbolkan, bukan menyimbolkan, menggambarkan saya yang ingin seperti itu. Ketika saya tidak terlihat, maka saya tidak akan terlihat sama sekali. Apa yang saya ini tidak akan dilihat oleh orang. Tapi ketika saya dilihat oleh orang, saya ingin untuk orang terfokus kembali kepada saya dan saya ingin seperti itu terus. Oke, demikian rekan-rekan Painting Explorer Channel. Itu karya Mas Bagus dan beserta rekan-rekannya. Jika rekan-rekan menggemari seni, khususnya seni lukis, baik teori maupun praktek, saya akan lihat-lihat Painting Explorer Channel. Terima kasih untuk subscribe, like, share, komen, dan tentu saja bell. Terima kasih, sampai ketemu video selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih, sampai ketemu.